sayang, jika engkau ingin jadi bidadariku untuk selamanya mendampingiku ke dalam surga dan cinta kita tak terpisahkan abadi selamanya maka kita harus buktikan cinta ini dengan melangsungkan kepernikahan jika kamu ingin bersamaku, maka bersiaplah untuk aku nikahi tapi memang, kalau engkau belum siap untuk kesitu mungkin jodohmu ada di tangan orang lain aku mengharap kamu bertemu di surga yang dimulai dengan di pelaminan tempat kita berdua itu catat itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bagaimana caranya memutuskan pacar? sebentar ya katakan putus caranya sederhana sayang, jika engkau ingin jadi bidadariku untuk selamanya mendampingiku ke dalam surga dan cinta kita tak terpisahkan abadi selamanya maka kita harus buktikan cinta ini dengan melangsungkan kepernikahan jika kamu ingin bersamaku, maka bersiaplah untuk aku nikahi tapi memang, kalau engkau belum siap untuk kesitu mungkin jodohmu ada di tangan orang lain aku mengharap kamu bertemu di surga yang dimulai dengan di pelaminan tempat kita berdua itu catat itu saya kira itu akan lebih enak dibandingkan dengan satu kalimat tapi begitu tidak menyenangkan malam ini kita putus wah udah terus lampu gelap lagi padam bukan apa aku katakan lampu aja meridoi kita itu kalimat yang tidak enak sampaikan dengan cara yang baik meninggalkan maksiat dengan kalimat-kalimat yang baik dan mengantarkan pembelajaran yang terbaik dan dia pun akan kemudian memahami itu semua dan akan merenungkan disitu anda doakan ya Allah, kalau memang dia jodoh dia untuk saya jodoh-jodoh saya, ya Allah adalah dia maka tunjukkan kami untuk berubah untuk menjauhi maksiat dekatkan pada ketakwaan jalinkan kami dengan nikatan yang benar permudah kami untuk mendapatkan apa yang kau ribai dekatkan kepada syariatmu ya Arab jika itu memang kau ribai maka percepat kami kepada nilai-nilai yang telah kau tetapkan Masya Allah saya rajin berdoa Ustaz untuk mendapatkan itu semua maharnya sudah ada khutbah nikahnya sudah disiapkan khotibnya sudah ada tempat sudah disewa cuman jodoh belum ada baik sekiranya itu ya dan saya yakin video saya akan dipotong yang tadi itu